Hai kemana aja nggak kelihatan-kelihatan liburan kelamaan liburnya ya ha ha liburan kelamaan refreshing apa namanya kita itu hidup jangan terus makan di refreshing di atas lahiran ini mau pulang mau pulang nih ya selamat malam semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kandis Jagadang selalu ada di Patron Dukit Hitung Bekasi ini sekali lagi juga karena supaya kita beratis dan jangan lupa Nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap video ya seandainya video sifat gua jangan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkan penelusuran kita seperti biasa di malam hari ini ya untuk menelusuri ya harga-harga ya pokoknya untuk info lebih lengkap ikutin aja videonya sampai selesai ya selamat malam semua kita bersama lagi di pasar induksi bitong Bekasi ini ya eh selalu kita apa namanya menelusuri ya semuanya bahkan hari ini kita menelusuri sampai ke pelosok-pelosok ya walaupun saya enggak videokan waktu saya lagi berjalan di sana ya di video karena di sini aja karena agak ribet saya juga ya itu dan banyak yang enggak mau kesoret seperti biasa selalu saya katakan ya karena masih banyak yang baru nemuin channel ini selalu saya katakan kalau pengen pesan cabai sayuran silahkan ya selagi saya mampu akan saya bantu kalau nggak mampu ya apa boleh buat saya bilang nggak bisa dan kalau ada yang mau pengirim silahkan tapi kalau itu pengen tanya-tanya di WA terkadang nggak dibalas sama saya karena apa karena di sini ini saya udah melusuri ya harga-harganya dan udah saya bacakan semua di sini dan di sini langsung aja ya di depan kita ini adalah salah satu centeng yang selalu memilihin dagangannya yang bagus-bagus buat langgananya dan harganya pun terkadang tidak sama seperti apa yang saya bacakan seperti terong merah saya jual di angka Rp5.000 kalau centeng ngejualnya bukan Rp5.000 masih karena saya biar sama saya di angka Rp5.000 tarong merah ya dan untuk tarong fortuna harganya itu di angka Rp6.000 tarong bulat tampong tarong bulat kupa tarong bulat gratis tarong bersih kaca itu masih stabil dan setandar di angka Rp4.000 ada yang Rp5.000 juga lah Hai dan untuk koyong harganya masih di angka Rp5.000 sampai Rp6.000 pare masih di angka Rp7.000 dan untuk labu panjang masih stabil di angka Rp5.000 sampai Rp3.000 ya dan disini kita baru pada turunnya cabe ya untuk cabe ori ini dari daerah Gunung Haruman ya kelompok dari Abang RT Obek ya kelompoknya serombongan turun ori di malam hari ini ya di malam kemarin jual ori itu sampai 33 sampai nota Rp30.000 malam kemarin tapi di malam hari ini ini bagus lagi ya harga ori ya di Rp38.000 ya saya bertahan di angka Rp40.000 tapi untuk ori banyak yang ngejual 38 dan di malam hari ini untuk dicabe ori agak bagus ya walaupun ibaratnya di 3840 itu naik dari harga penjualan kemarin 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 kan sampai Rp35.000 dan untuk di malam hari ini suasananya sebenarnya bagus juga sih ya banyak yang apa banyak pengunjung yang belanja ya dan untuk cabe perentolnya itu adalah harganya cuman di angka Rp35.33 yang untuk cabe perentolnya ya berarti untuk di malam hari ini untuk cabe rawit kuat untuk rawit putih Rp17.000 rupiah yang untuk caplak di 45 rawit tiga tanjung 325 rawit putih 220 sampai 17 dan dan rawit caplak yang panjangan itu cuman di angka Rp30.000 rupiah untuk TW hijau di Rp15.000 untuk CMB tapi merah besar Hance pilar cara jaman di Rp20.000 rupiah yang gedean jaman 35 dan untuk CMK di malam hari ini malah nggak kuat ya CMK di malam hari ini ini banyak CMK yang tercantik sedunia Bang TKS cuman 30 dan dibawa TKS itu penjualan ada yang 25 ada yang 27 ada yang 28 untuk di malam hari ini lebih unggul cabai dari daripada cabai CMK ya untuk di dunia percabaian seperti itu ya makanya cuma mampunya cabai CMK lebih kuat daripada cabai Oreo nah di depan kita ini Bang bukan dagangan saya aja baru nyampe nih ini dari daerah Garut ya baru pada dia bongkar ya ini di jam 12 malam Nah kalau saya mah kalau nyampe jam 12 malam udah ditutup Bagaimana besok jualannya gitu karena kau jam segini itu udah bergantian pengecer ini pengecer udah yang pada saya jualan seperti ini udah diganti dan tadi kita turun kacang tanah emang ya kacang tanah itu laku terjual di angka 14.000 kacang tanah eceran dia mahal mengajar 15-17 secaranya dan di depan kita ini ada teri juga pada apa namanya ini ya bawang itu Bang tarung merah itu ada bandar bawang deket kita tuh ya bawang merah yaitu sekarang cuma ngejual tertinggi 200.000 rupiah bang tarungan itu kata ada yang 17 sedang 15 bawang merah lagi menurun banget tapi kalau bawang berbau bawang batu Iya bangsa 10.000 ya terus kalau bawang kating masih 35 bawang bombay masih 40 ya masih stabil dan untuk jahe masih ya kita harga jual diangka 18 519 nota 17 5 itu tapi pengecer jual jahe itu 20-23 ya kencur 20 kunyit 10.000 sampai 15 langwa 10-15 serai masih ajaran 10.000 asa masih ajaran 10.000 rupiah dan di depan sini ada salah satu jengkol kulit dengan harga jual masih stabil masih 15.000 tapi jengkol bijinya diangka 35 tapi yang 25 juga ada ya yang buntut yang untuk meninjau masih seperti biasa diangka 20 kulit daun meninjau 15 dan daun meninjau 15.000 rupiah yang sering lupa itu adalah tomat di depan kita ada tomat ya tomat masih standar harganya di 3.000 rupiah tomat itu masih di 3.000 gh juga sama 3.000 ya dan untuk tomat hijaunya cuman diangka 2.000 rupiah dan untuk poncus standar harga poncus itu masih diangka 8.000 rupiah karena kacangnya kacang yang tercantik sedunia itu sebenarnya masih laku di malam hari ini 6.000 7.000 itu yang cantik banget ya Bang ya di malam hari ini kacang dan untuk timun setiap ada kacang masih ada timun timun kalau bandana erina yaitu masih 6.000 rupiah kalau semi di 3500 pun banyak dan ini di depan kita ada salah satu kentang dieng harga jual masih stabil diangka 17 kentang bandung 15 dan untuk mengkol medan masih 90 dengan berat bersih 20 kg tapi untuk mengkol daerahnya banyak banget mengkol daerah banyak banget Bang hari ini kayaknya bakalan ngerasikan lagi nya banyak ini ngajuk-ngajuk ngol daerah di sebelah sini ngol daerah maju-ngajuk juga 3.000 rupiah jual sedangkan restannya banyak banget masih banyak batres dan ini ada ortometan beras lagi dengan bodidus harga jual 140 dengan berat bersih 10 kg dengan bodi plastik 10 kg juga harganya 110 dan ada eh apa namanya lonceng harga jual masih 13 ya dan untuk jagung harganya itu masih diangka 5000 rupiah ini pak coi di depan kita banyak banget rumpukan pak coi ya harga jual masih stabil jangka 4000 rupiah di sini kita survei di mobil aja ada seledri daun bawang ya harganya masih stabil ya ecrn 25.000 rupiah campur tapi seledri nya cuma 8000 daun bawangnya 20.000 ya nih udah pada mau naik daun bawang dan ini ada pak coi juga yang harganya cuma 4000 rupiah nih pak coi sampo Bang dua sampo ini cuma 2000 rupiah tapi banyak banget sampo Bang yang dibuang malam hari ini pokoknya banyak aja dan untuk sosin hari ini enggak jual kalian jual gilwan cuman 1000 rupiah nih dan disini bawang kating tadi udah kita sebutin ada apa namanya jaruk nipis masih 10 jaruk lemon 10 jeruk lima 10 jeruk kera 10 ya dan ada juga jagung disini udah pada buka ecaran ya tomat juga dan warto juga disini boncis no harganya cuman kalau malam kayak gini 6.000 7.000 ya jangan panik jangan panik lah ada labu pae labu siam masih 3000 2000 kalau karungan itu sampai 1000 ya labu acar masih yang ke-5.000 rupiah ya apa Bang asap tomat naik lagi ya ya udah biarin biar petaninya senang wajib ya biar ada untungnya udah tiga ribu-tiga ribu-tiga ribu ya hahaha hahaha aduh ada tomat kete naik lagi katanya iya biarin biar dia naik dan untuk labu siam bang yang karungan itu masih stabil harganya seribu ya di situ ada kemangkol harga kemangkol kerawang juman yang ke-5.000 rupiah kemangkol Bandung yang ke-3.000 rupiah untuk selada selada keriting yang ke-5.000 rupiah di malam hari ini banyak banget selada keriting ya dan untuk brokolinya masih 10.000 rupiah kayaknya di depan kita ono Bang apa namanya Pak Coy ya Bang ya kalau udah jam segini masih numpuk kayak gini ini pasti restan Bang bakalan nge-restan ini Pak Coy numpuk banget Hai kayaknya bakalan nge-restan dia loncah juga masih banyak nih ada aja dagangan ya kalau di betong yang pada dibuangin ini kacang kuatampe dibuangin kacang kalau kurang bagus semua dibuang ya aduh-aduh kangkung ikan udah pada buka seperti ini kalau di malam hari ya udah apa namanya banyak ngecer selalu saya katakan kalau di jam 12 itu udah banyak sekali ajaran seperti ini ya yang dua kilo sekilo ini aduh dua kilo sekilo udah banyak ajaran jadi rame lagi pasti begitu jam 1 udah mulai rame lagi Bang cuman rame nya rame pengecar seperti ini kalau yang karungan gede-gede kayak gini udah mau ditutup kalau kayak gini dong ini suasana di malam hari kita lagi berada di luar lagi menelusuri harganya harga-harga cabai ya kita telusuri semuanya kita masuk ke pelosok-pelosok lampak rumahnya rame ya kita lagi dibuang semangat olas mana tuh ini tuh ya capak nih ini caplak ngejarin 45 bos sorry kita lagi muter ngapain banget nih ngapain ngapain ngasih Android kembalian kembali ya belum pulang ini ngapain mau pulang mau pulang nih Oh emang berapa pulangnya selesai nggak pakai jam nanti tanggal 20-20 kemana aja nggak kelihatan-kelihatan liburan kelamaan liburnya liburan kelamaan refreshing apa namanya kita itu hidup jangan terus makan di refreshing di akhir-akhiran aduh itu hari udah larut malam ya saya rasa saya udah selesai ngurangkan semua harga HP dan harga sayuran yang lainnya ya Terima kasih yang udah nonton salam saya doakan semoga dipanjangkan nomornya dan mengarahkan kerjakinya amin amin diarabal alatnya tidak melalui di video besok siang ya di harganya mungkin bakalan like lagi intinya salam sukses aja buat seluruh petani sedunia salam sukses aja buat seluruh pedagang sedunia salam sukses aja ya buat semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati